Terima kasih. Empat jenazah anggota TNI yang gugur tiba di pangkalan AU Adi Subamo Boyolali, Jawa Tengah. Setelah dilakukan upacara penerimaan jenazah, ketika almarhum langsung dibawa ke rumah masing-masing. Jenazah almarhum Praka Anumerta Miftahul Firdaus tiba di rumah duka di Dusun Jaragan Boyolali, Jawa Tengah. Keluarga mengaku kepergian almarhum membawa duka mendalam. Ini memang anak ini alhamdulillah termasuk anak yang memiliki dedikasi tinggi, semangat, juang. Masa kecilnya, karena saya tahu persis dari masa kecilnya sampai remaja, sampai dia dari bajur itu anaknya. Sangat humble dan baik kepada keluarga, teman-temannya. Sementara di Bandung, Jawa Barat, isak tangis keluarga pecah saat jenazah Pratu Anumerta Darmawan tiba di rumah duka di wilayah Cicahem, Kiara Condong. Usai disembayangkan, jenazah Pratu Anumerta Darmawan langsung dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Prosesi pemakaman dilakukan secara militer. Sebelumnya kontak tembak dengan KKB di Nduga, selain menyebabkan empat prajurit TNI tewas, terdapat dua korban lainnya yang masih menjalani perawatan medis di RSUD Mimika akibat luka tembak yang dialami.